Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga penonton channel School Organic Tutorial Estarikan Alam dalam lindungan sang pencipta. Salah satu video di channel ini saudara setanah air bertanya mengenai stomata pada tanaman dan aplikasi Biosaka hanya mengenai bagian atas daun. Oke, kita akan berdiskusi. Kita mulai dari mengenal lebih dekat stomata. Stomata adalah salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Fungsi utama stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksit yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada malam hari, kebanyakan tanaman akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksit. Itulah sebabnya sebaiknya tidak berada di bawah pohon saat malam hari karena tumbuhan mengeluarkan karbon dioksit. Eksampel contoh karbon dioksida, aktivitas polusi motor, gas rumah kaca, asap bahan bakar posil pabrik, penguapan bahan kimia yang dilakukan para petani. Semuanya itu diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan mengeluarkan oksigen udara bersih yang kita hidup setiap hari. Proses ini berlaku pada siang hari. Oke, kita lanjutkan. Menurut PAN, tepe stomata berdasarkan hubungannya dengan sel penjaga diklasifikasikan menjadi tepe anomaisitik, anisositik, parasitik, diasitik, aptinositik, dan siklositik. Stomata pada daun berupa lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Sel penutup dikelilingi oleh sel-sel yang berbentuk sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya dan disebut sel tetangga, bukan rumput tetangga. Hal yang sama dikemukakan oleh Campbell, bahwa stomata banyak pada bagian bawah daun karena untuk mengurangi transpirasi. Karena permukaan bagian bawah menerima lebih sedikit cahaya matahari dibanding dengan permukaan bagian atas. Fungsi stomata adalah untuk mengatur proses fotosentesis, transpirasi, respirasi, dan lain-lain. Dalam video ini kita akan membahas struktur dan fungsi stomata pada tumbuhan yang merupakan bagian penting dari biologi tumbuhan. Khusus untuk tanaman daun yang tanaman tersebut mengapung di atas air, stomata lebih banyak pada bagian atas permukaan daun. Sedangkan pada tumbuhan di daratan, stomata lebih banyak terletak pada bagian bawah daun. Pada tumbuhan darat, kenapa stomata jumlahnya lebih banyak di bagian bawah daun? Karena untuk meminimalisir terjadinya kehilangan air. Sedangkan pada tumbuhan air, kenapa stomata lebih banyak di permukaan atas? Karena untuk meningkatkan laju fotosentesis. Fungsi daun yang paling utama selain fotosentesis adalah menjadi tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Oke, oleh sebab itu kenapa Biosaka bahan dasarnya adalah tanaman sehat. Segenggam rumput yang murahan, segenggam daun yang diremas-remas di dalam air, homogen katalis. Karena daun tempat penyimpanan air dan makanan. Tentu kalian paham bukan maksudnya aplikasi Biosaka memperkecil ukuran air dan mengikuti arah angin. Saat angin menggerakkan posisi daun, tentu daun akan bergoyang seperti goyangan cewek-cewek montok di TikTok. Yang memicu sahwat sehingga banyak terjadi kejahatan seksual. Sehingga laki-laki menjadi korbannya. Sekali lagi, laki-laki menjadi korbannya. Korban cewek-cewek yang bergoyang dengan bokong gede buah dada besar. Para cewek jaga aurat agar mata laki-laki tidak rusak. Cewek jaga ahlak, laki-laki menjaga sahwat. Hancurnya amal seorang laki-laki terletak di sela-sela payudara. Lekuk-lekuk tubuh seorang wanita dan di antara dua pahanya. Hanya makam para wali yang bisa memandang itu semua dengan pandangan Tuhan. Kelemahan seorang laki-laki ada pada matanya yang disebut stomata. Dipudaya setan ada pada wanita. Ayo kita berkacamata dengan sholawat. Para cewek goyangan nafsu tidak usah subscribe channel ini. Karena channel ini akan merusak nilai jual bokong dan payudara kalian di medsos. Oke, kita lanjut. Cara semprot Biosaka merubah partikel air seukuran maho akan bergerak cepat menyentuh bagian daun. Karena oksigen, hidrogen sama dengan H2O yaitu air. Jadi saat udara terisi partikel air yang kecil, sangat kecil. Udara di sekitar tanaman terisi air Biosaka. Dimanapun letaknya stomata, stomata akan menyerap udara yang terisi air tersebut. Paham? Oke, sekali lagi. Paham. Kenapa Biosaka dianjurkan penyemprotan pada saat sore hari? Karena cahaya matahari tidak terlalu panas dan biasanya angin akan mengikuti irama atau syirkadian suhu udara yang sejuk pada saat itu. Stomata aktif. Sekali lagi, stomata aktif. Kalau saya jelaskan secara rinci, maka durasi video ini akan sangat lama, sangat membosankan untuk kalian dengarkan. Kenapa video ini kami buat? Menjaga integritas, kualitas, kepercayaan kalian semua sebagai penonton channel Skur Organic Tutorial Lestarikan Alam. Kami sebagai penyedia informasi yang fleksibel bisa dipahami oleh semua kalangan petani dan calon petani yang berpendidikan tinggi. Oke, silahkan bertanya di kolom komentar video ini. Insya Allah akan kami menjawab dari dalam gua yang peluh lumut. Terima kasih saudara Muhammad Ansar untuk demuanmu Biosaka. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih sudah berkomentar di video ini. Walau komentar kalian hanya sebuah tanda tanya. Sekali lagi, terima kasih merdeka.